Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya APND Welcome to my channel Ahlan wa sahlan wa marhaban Di video kali ini APND akan sedikit berbagi ilmu Tentang kata ganti Dalam bahasa inggris Dan dalam bahasa arab Dalam bahasa inggris Kata ganti itu disebut dengan Pronoun Dalam bahasa indonesia itu kata ganti Sedangkan dalam bahasa arab Ini disebut sebagai Isim dhomir Nah kalian tinggal hafalkan Saja kata ganti Apa saja dalam bahasa inggris Dan juga dalam bahasa arab Sebelanjutkan jangan lupa klik tombol like Dan subscribe nya untuk dukung terus Channel ini Penggunaan dalam bahasa inggris I like swimming Aku suka berenang You are my best friend Kamu teman terbaikku We must get up early Kita harus bangun pagi They play bad bintan Mereka bermain bulu tangkis He is pilot Dia seorang pilot She has a new bag Dia punya tas baru Nah kalian tinggal hafalkan Kata ganti bahasa inggris itu Dalam bahasa Indonesia Ataupun sebaliknya Nah sekarang kita lanjut ke Kata ganti dalam bahasa arab Atau sebut isim dhomir Kesemuanya itu Ada 14 kata ganti Yang memang berbeda Seperti dalam bahasa inggris Karena dalam bahasa arab Ada hitungan yang Sendiri Yang berdua Dan juga yang lebih dari dua Sedangkan dalam bahasa indonesia Bahasa inggris Itu cuma dihitung Singular dan flular Oke langsung ke Pertama Ada anak Itu artinya aku Anta kamu laki-laki seorang Itu sendiri Anti kamu perempuan seorang Antuma kamu laki-laki dua orang Antunna kamu perempuan dua orang Antum kamu laki-laki atau perempuan Banyak lebih dari dua orang Nahnu kami atau kita Huma mereka laki-laki dua orang Huna mereka perempuan dua orang Huma mereka laki-laki atau perempuan banyak Lebih dari dua orang Huma dia laki-laki seorang Hia dia perempuan seorang Nah kalian tinggal hafalkan saja Kalaupun nanti ada trik khusus untuk menghafalkan Dengan jari Apa ini di paper berikutnya akan menerangkannya ya Sekarang kita penggunaan kata ganti bahasa Arab Dalam bentuk kalimat Ana muda risun Aku seorang guru Hal antatobi bun Apakah kamu seorang dokter Berarti nanyanya ini kepada laki-laki Hal antitobi batun Apakah kamu seorang dokter Berarti ini bertanya kepada perempuan Nah ini perbedaannya dalam bahasa Arab Ada jenis laki-laki dan jenis perempuan Yang akan mempengaruhi posisi kata tersebut ya Seperti tobi bun Itu berbeda dengan tobi batun Dalam penggunaan jenis laki-laki dan perempuan Contoh berikutnya Antuma Ali wa Umar Apakah kamu Ali dan Umar Hal antun na Aisyah wa Faltimah Apakah kamu Aisyah dan Faltimah Berarti ini nanyanya kepada dua orang Min aina antum Dari mana asal kalian Nanti kalian disitu Berarti lebih dari dua orang yang ditanyanya Selanjutnya Huma min amrika Mereka berdua dari Amerika Hunna Mereka berdua Jamilah Jamilah Wa umboha Dan ibunya Hum Mereka Lebih dari dua Yak tubuhuna Sedang Atau akan menulis Hwa Ya qaraul quran Hwa Dia laki-laki Sendiri Ya qraul Sedang Atau akan membaca Al-Quran Al-Quran Hiya mudar risah Itu dia Perempuan seorang Guru Yah Jangan lupa untuk klik tombol like Dan subscribe-nya ya Sampai disini Video videonya Semoga bermanfaat Terima kasih Jazakumullah Khairan khasiro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh